Komisi Pemilihan Umum memberikan sekesempatan sejumlah daerah dengan pasangan calon tunggal hingga 3 hari ke depan. Jumlah daerah dengan calon tunggal cenderung meningkat dibandingkan Pilkada Serentak 2017 lalu. Dari keterangan Komisioner KPU Kamisi yang sebanyak 13 daerah berpotensi melangsungkan Pilkada hanya dengan 1 calon. Sejumlah daerah diantaranya 3 di Provinsi Banten yakni Kota Tanggrang, Kabupaten Tanggrang, Kabupaten Lebak, sedangkan di Jawa Tengah ada Kabupaten Karang Anyar. Sementara di Sumatera Selatan, diantaranya adalah Kabupaten Prabu Mulih. Jumlah ini akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan di daerah. Sebab KPU masih memberikan kesempatan hingga 3 hari pendaftaran bakal calon kepala daerah di daerah pemilihan dengan calon tunggal. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada lagi calon yang mendaftar, KPU akan menetapkan calon tunggal di wilayah itu. Kalau hanya ada 1 calon, kita bisa membuka pendaftaran kembali. Di daerah tersebut? Di daerah tersebut, tidak, di daerah tersebut yang cuma punya 1 calon. Misalnya di Provinsi A punya 1 calon. Nah, maka kita buka lagi seperti biasa pendaftarannya, dan kita berharap ada lagi orang yang kemudian bisa mendaftar. Tapi kalau tidak, ya hanya 1 calon. Jumlah calon tunggal pada pilkada meningkat dari pilkada 2015 sebanyak 3 daerah menjadi 9 daerah pada pilkada 2017. Pasangan calon tunggal telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2015.